Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Kota Makassar Ariyati Puspasari Abadi mengatakan jumlah pohon tumbang kini mencapai 40 lebih. Telah ditangani oleh tim yang mana. Kasus terbanyak terjadi pada Rabu 4 Januari dengan jumlah kasus 17 pohon tumbang termasuk pohon tumbang yang menelan korban jiwa di kompleks perumahan Puripatene. Hari ini kalau data kami sampai dengan kemarin itu sudah ada kurang lebih 30 pohon yang tumbang kemarin. Ditambah hari ini, hari ini itu laporan yang sudah masuk itu sekitar sudah sepuluhan pohon tumbang yang masuk laporannya. Ariyati Puspasari menambahkan kasus pohon tumbang didominasi terjadi menyebar hampir di seluruh kota Makassar. Terhusus di Kecamatan Talo, Terhusus di Kecamatan Talo, Tamalate, Tapalandrea, Panakukang, Biringkanaya, Rapocini, Ujung Pandang, dan Tapalate. Sehingga Kepala DLH Makassar menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari pohon yang dinilai cukup berbahaya, serta melaporkan kejadian pohon tumbang kepada pemerintah kota Makassar melalui call center 112. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.